Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di koin logam channel. Halo sobat youtube semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan mereview uang koin dari Amerika Serikat 5 cent. Mikkel 5 cent. Mikkel merupakan uang koin 5 cent yang diproduksi oleh Min Amerika Serikat dan termasuk dalam jenis koin beredar. Koin beredar merupakan koin yang diproduksi oleh United Status atau USPIN untuk keperluan sehari-hari di Amerika Serikat. Koin beredar tersebut termasuk ke dalam set koin tahunan Min Amerika Serikat yang merupakan bahan pokok pengumpulan koin. Koin beredar yang digunakan untuk transaksi sehari-hari seperti cent, mikkel, dim, quarter dollar, half dollar, dan dollar. Mikkel merupakan koin yang digunakan di Amerika Serikat yang telah dikeluarkan sejak tahun 1866. Koin itu terbuat dari 75% tembaga dan 25% mikkel. Berdiameter 0,835 inci atau kalau di mili 21,12 mili dan memiliki ketebalan 0,077 inci atau 1,95 mili. Namun, koin 5 cent pertama yang dibuat oleh USMIN adalah perak, bukan nikel. Koin 5 cent perak tersebut disebut half dip, yang jauh lebih kecil dari nikel saat ini. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya, like, subscribe, dan komen. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia. Terima kasih. Thomas Jefferson Nickel Pada tahun 1938, Departemen Keuangan Amerika Serikat memilih untuk berhenti mencetak nikel bufalo dan memutuskan Jefferson Nickel diproduksi oleh Min Amerika Serikat untuk menggantikan nikel bufalo. Dikarenakan nikel bufalo, juga dikenal sebagai nikel kepala India, baru saja menyelesaikan sirkulasi wajib selama 25 tahun. Alasan lain, yaitu Presiden Franklin D. Roosevelt merupakan pengagum Thomas Jefferson. Di sisi lain, Min Amerika Serikat mengumumkan kontes untuk berancang sebuah koin untuk menghormati Presiden ketiga, Thomas Jefferson. Kepada pemenang akan menerima hadiah sebesar 1.000 USD. Pada kontes tersebut, Felix Serk menjadi pemenang dan tidak dia juga orang yang membuat desain dari Thomas Jefferson Nickel yang digunakan saat ini. Latar belakang Uang koin Thomas Jefferson Nickel dikeluarkan pada tahun 2019 oleh Min Amerika Serikat dengan tema Return to Monticello sesuai dengan legalitas otorisasi. Kinet Act of 1792 Tepatnya pada 2 April 1792 Merupakan undang-undang yang menetapkan Min dan mengatur koin Amerika Serikat. Undang-undang tersebut mematok dolar Amerika Serikat yang baru dibuat dengan nilai dolar perak Spanyol yang banyak digunakan Dengan mengatakan bahwa nilai dolar yang digiling Spanyol selama seperti saat ini Sebagian besar aturan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut tetap berlaku selama beberapa dekade Meskipun ada beberapa ketentuan dalam undang-undang Dalam undang-undang tersebut tetap berlaku selama beberapa dekade Meskipun ada beberapa ketentuan dalam undang-undang Kinet 1792 telah disesuaikan seiring berjalannya waktu Tema Return to Monticello adalah desain koin 5 cent Amerika Serikat saat ini Amerika Serikat Min atau US Min mengeluarkan desain ini pertama kali pada tahun 2006 Sebagai koin terakhir yang di Western Journey Nickel Series Pada bagian kepala atau depan koin menunjukkan gambar dari Thomas Jefferson Berdasarkan potret Rembrandt Phil Lalu pada bagian ekor atau belakang terdapat gambar Monticello Yang merupakan penggambaran desain lebih rinci yang digunakan dari tahun 1938 hingga 2003 Pada desain 1794 sampai dengan 1837 pada bagian depan koin menampilkan Liberty dan elang Pada bagian belakang kemudian pada tahun 1837 gambar elang digantikan oleh desain karangan bunga Pada tahun 1866 US Min memproduksi koin 5 cent baru yang dibuat dari nikel dan lembaga Sehingga oleh orang-orang disebut sebagai nikel US Min terus memproduksi setengah dimperak yang lebih kecil hingga tahun 1873 Hingga pada tahun 1913 sampai dengan 1938 US Min memproduksi desain ikonik yaitu nikel kerbau atau bufalo Desain tersebut dirancang oleh James R. Franser Pada bagian depan koin memperlihatkan patung kepala suku asli Amerika Sedangkan pada bagian belakang terdapat gambar bison Amerika Karakteristik Uang poin Thomas Jefferson nikel memiliki karakteristik sebagai berikut Satu, kepala atau depan Menunjukkan sejak tahun 2006 Terdapat gambar Thomas Jefferson yang berdasar dari potret Lembaga file selesai pada tahun 1800 Potret film menjadi dasar bagian bagi sebagian besar gambar Jefferson yang dibuat selama masa hidupnya Kedua, ekor atau belakang Menunjukkan komposisi klasik Monticello yang pada awalnya dibuat oleh seorang seniman Bernama Felix Schlag pada tahun 1938 Demikian informasi uang nikel 5 sen Amerika Serikat Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat youtube semua Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh